Berikutnya pada lafad Ihdinas siratul mustaqim Ihdinas Ihdinas Pertama pada lafad ihdina terlebih dahulu Ibn Jazari mengingatkan kita, menghimbau kita Kehamzi alhamdu a'udhu ihdina Pada lafad ihdina Hati-hati menjadi i Ihdina, tidak Ihdina, tipis Ihdina, jangan menjadi i Ihdinas siratul, tidak Ihdinas Berikutnya Nun tipis, na Sortable tajdid Nas, nas, nas Jangan menjadi no, no, nos, tidak Na, 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 na Bisa kita lakukan pola latihan berikut ini Naus, naus, na, na, na Kalau bisa itu InsyaAllah Mantap Ihdina Setelah itu lepasin kasro Si ro Ro tebal lagi itu Si Gentirahang Or, ro, si, ro Jangan si, er, ro Si, er, 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 ro Tidak Si, or, 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 ro Si, er, tidak Si, or Si, ganti rahang Baru keluar, or Dan kita mulai harus bisa membiasakan Sebelum suara itu keluar Maka kita harus pastikan dulu posisi rahang kita Apakah dirang tipis, i Atau dirang tebal, o Pastikan Karena itu mempengaruhi bunyi Suara itu ibarat air Sedangkan rahang itu ibarat gelas Air itu pasti akan mengikuti bentuk gelasnya Maka bentuklah gelasmu Air itu akan terbentuk sesuai dengan gelasnya Bentuklah rahangmu, kuasailah rahangmu Maka suara itu akan menyesuaikan bentuk rahangnya Kalau dirang tipis, i Gak mungkin suara akan menjadi tebal Contoh ucapkan sin disini S, gak mungkin jadi tebal Atau sebaliknya Ucapkan dirang tebal Ucapkan sin dirang tebal Apakah masih bunyinya S, tipis S Gak mungkin Pasti dia akan menjadi S Jadi tebal Zaid Jadi tebal Zal Jadi tebal Jadinya malah huruf V nanti Oke, balik lagi ke yang tadi Ihdi nasira tol 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 Hati-hati lam menjadi tebal Karena imbas dari huruf tebal sebelumnya Yaitu to Tol, tidak Tol Tol Sin juga sama Jangan menjadi tebal Imbas dari huruf doma sebelumnya Mus Mus, tidak Mus Mu I Es Mu I Es Mus Mu I dalam hati Kemudian keluarkan sin disana Es Mu S Musta Qim Kita coba Karena di bagian ayat ini Memang agak lumayan masalah tebal Tipis nih Ih Dinas Sirot Tol Musta Qim Kita bisa latihan Tol Musta Tol Musta Diulang-ulang tiga kali Tol Musta Atau lebih sempurna lagi Dengan lafad Nas sebelumnya Ihdi nasira to Jadi kita latihannya adalah Nas Mus Nas Untuk melatih Ihdi nas Dan mus Untuk melatih mus Supaya tidak ketukar Antara sin menjadi sod Atau sod menjadi sin Atau dua-duanya malah Disana ada sod dan sin Yang kita ucapkan Malah sod dua-duanya Ihdi nasira to Mus Itu kan sama-sama sod Atau sebaliknya Dinas Sirotol Mus Sama-sama sin Sod adalah sod Sin adalah sin Latihan berikut ini Insya Allah akan membantu kita Nas Mus Nas Mus Nas Mus Kalau sudah Yuk kita baca lagi Dari awal ayat Ihdi nasira to Mus Terima kasih Terima kasih.